Oke jadi berikut ini adalah update terbaru cara menghilangkan tulisan dashboard profesional ini Cara menghilangkan dashboard profesional ini teman-teman ya di aplikasi instagram versi meta Update terbaru di tahun ini Oke jadi sebelumnya itu kalian harus update dulu aplikasi instagram di playstore ataupun appstore Jika tulisannya masih update kalian klik update terlebih dahulu Oke kemudian kita buka lagi instagramnya seperti ini Nah setelah kalian buka aplikasi instagram seperti ini kan ya teman-teman ya di beranda Kalian buka pada menu profil seperti ini profil instagram kalian Lalu pilih baris 3 di pojok kanan atas Nah disini itu kalian tidak akan menemukan pengaturan Jadi saya cari-cari pengaturannya disini itu kok tidak ada apa tersembunyi atau bagaimana Ternyata memang tidak ada Jadi untuk merubahnya itu ya di profil ini langsung aja kalian tekan ini dia Dashboard professional Setelah itu tekan tanda gear ini dia Lanjut disini scroll ke atas kalian temukan preferensi Di preferensi ini Ini dia di menu preferensi kalian ubah jenis akun Ini dia Nah disini kita alihkan ke akun pribadi Lanjut kita pilih ke akun pribadi Ini dia sedang diproses Dan ini dia sudah beralih ke akun pribadi Kita tutup dulu aplikasi instagramnya Lanjut kita buka lagi apakah sudah berubah tampilannya Kita cek di profil ya teman-teman Oke sekarang ternyata akun instagram kita sudah berubah menjadi Maksudnya akun dashboard profesional sudah tidak muncul lagi Seperti itu Semoga bermanfaat Selamat menikmati